Pertanyaannya, mengapa orang diare diberi oralit, kemudian ditambah air secukupnya, kemudian diminum? Penyelesaiannya adalah Oralit atau disebut juga rehidrasi oral merupakan cairan yang diberikan untuk membantu mengembalikan cairan elektrolit yang keluar dari tubuh melalui fases yang cair. Dalam mengkonsumsi air putih saja tidak cukup untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit dalam tubuh anak saat diare, sehingga masih dibutuhkan oralit. Nah, misal memberi minuman kesehatan yang mengandung elektrolit juga tidak disarankan karena mengandung gula tinggi yang dapat dikhawatirkan membuat lebih banyak air masuk ke usus sehingga mengakibatkan fases tambah cair. Oleh karena itu, larutan ini diminum beberapa ml dalam 15-30 menit sekali atau sesuai rekomendasi dokter. Oralit kerap dianggap sebagai obat diare karena dapat membantu penyerapan sodium, potasium, dan air ke dalam tubuh sehingga fases anak akan lebih padat. Oralit kerap dianggap sebagai obat diare. Oralit harus dilarutkan dengan air secukupnya agar menyeimbangkan elektrolit yang hilang saat diare. Karena pada saat diare, mineral ikut berkurang dan jika ditambahkan minuman yang mengandung elektrolit, dikhawatirkan akan mengakibatkan fases tambah cair karena mengandung lebih banyak air yang masuk ke usus dan mengandung gula tinggi sehingga menyebabkan fases yang keluar akan semakin cair. Berdasarkan urayan tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan saat meminum oralit harus ditambahkan dengan air secukupnya, yaitu agar menyeimbangkan elektrolit yang hilang saat diare. Karena pada saat diare, mineral semakin berkurang dan jika ditambahkan dengan minuman yang mengandung elektrolit, akan mengkhawatirkan yang mengakibatkan fases tambah cair karena mengandung gula tinggi sehingga menyebabkan fases yang keluar akan semakin cair. Terima kasih telah menonton!